Aviation Security atau AFSEC lakukan penyelidikan terkait adanya dugaan pemakaian identitas palsu terhadap dua penumpang pesawat Sriwijaya RSJ-182. Pasalnya, keduanya diduga menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP orang lain saat mendaftar. Senior Manager AFSEC Bandara Soekarno-Hatta, Oka Setiawan, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi internal terkait informasi tersebut. Dikutip dari Tribunews.com, Oka menyebut pihaknya belum mengetahui identitas asli dari dua penumpang tersebut. Ia menyebut dari data yang terdapat dalam manifest penerbangan, diketahui dua orang tersebut terdaftar atas nama Felix dan Sarah. Oka juga mengaku pihaknya baru mendapatkan kabar dari media sosial yang menyebutkan dua penumpang tersebut merupakan pasangan yang akan menikah. Sebelumnya, polisi akan menyelidiki dua orang penumpang pesawat Sriwijaya RSJ-182 yang jatuh di Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021 yang diketahui menggunakan KTP orang lain. Untuk memperjelas kasus dua penumpang pesawat Sriwijaya RSJ-182 yang memakai KTP orang lain, Polri akan mencari kecocokan dengan bertanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sibil. Namun, belakangan diketahui nama Sarah yang masuk dalam daftar manifest Sriwijaya RSJ-182 masih dalam keadaan sehat dan tidak pernah melakukan perjalanan ke Pontianak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!